Halo pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Kita awal dengan informasi pertama pemirsa, kabar mengejutkan datang dari PT Merdeka Coppergold TBK, di mana mengutip keterbukan informasi Bursa Efek Indonesia, perseroan mengumumkan bahwa salah satu komisarisnya yakni Gary Baldi Boy Thohir, mengajukan permohonan pengunduran diri. PT Merdeka Coppergold TBK mengumumkan pengunduran diri Gary Baldi Thohir dari jabatannya sebagai komisaris perseroan. Boy Thohir menyampaikan pengunduran dirinya pada Jumat 17 Februari 2023. Meski demikian, tak disebutkan lebih rinci mengenai alasan dari pengunduran diri Boy Thohir pada posisi komisaris MDKA. Gary Baldi Thohir telah menjabat sebagai komisaris MDKA sejak Desember 2014. Boy mengemban jabatan sebagai komisaris setelah menjabat sebagai Direktur MDKA sejak tahun 2012. Adapun, Gary Baldi Thohir saat ini menggenggam 7,35 persen kepemilikan MDKA atau sebanyak 1,77 miliar saham. Hingga saat ini, saham Merdeka Coppergold dipegang oleh PT Saratoga Investa Masadaya TBK sebesar 18,34 persen, PT Mitradaya Mustika sebesar 12,05 persen, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir sebesar 7,35 persen, PT Suarna Arta Mandiri sebesar 5,58 persen, Hong Kong Brand NCATL Co. 5 persen, masyarakat sebanyak 51,36 persen, dan saham Treasury 0,28 persen. Sekedar informasi, sebagai perusahaan induk pertambangan logam dan mineral Indonesia, PT Merdeka Coppergold TBK atau MDKA mengeksplorasi, mengekstrasi, dan memproduksi emas, perak, tembaga, dan mineral lain. Berbagai sumber, IDX Channel.